Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan sebagian jalur Tol Cisumdau yang melintas daerah kecamatan pemulihan Sumedang sudah siap digunakan untuk arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Hal tersebut dikatakannya saat survei jalur mudik dan balik lebaran di Tol Cisumdau. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengungkapkan persiapan jalan Tol Cisumdau menjelang arus mudik dan arus balik 2019 sudah mencapai 80%. Arus Cisumdau hanya bisa dilalui kendaraan dari Bandung menuju Sumedang dan Subang sejauh 5,5 km yang nantinya juga melintasi tunel sepanjang 475 meter. Ya prinsipnya 80% siap lah ada beberapa tadi ruas jalan yang memang perlu pengerasaan dan itu dipastikan dari santer tol bahwa itu mampu nanti hampir 14. Intinya penggal jalan ini, ruas tol ini yang 5,5 kg itu siap untuk dipakai nanti pada saat operasi keempat mudah daya 2019. Jalan Tol Cisumdau ini nantinya akan digunakan apabila terjadi penumpukan kendaraan dari arah Bandung menuju Sumedang, Subang, dan Cirebon. Sementara itu Kasatker Tol Cisumdau Yus Rizal mengatakan pihaknya terus mengerjakan percepatan hingga 14 hari menjelang arus mudik. Di tol Cisumdau, kedepannya akan dipasang rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan para pengendara dan sebagai penunjuk arah tujuan bagi pemudik. Saat keregalan Ko Cisumdau, Kementerian DPR menyampaikan juga, ini kita terus percepat pekerjaannya hingga hampir 14. Mudah-mudahan semua standar keselamatan dari Bapak Kapolres dan juga Kedisut juga dapat kami tengah uji semuanya sehingga siap untuk hampir 10-nya nanti untuk dilalui masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV